129 yang reaktif, nah oleh karena itu ini kalau kita secara rumus epidemiologi nanti akan dijelaskan oleh Pak Dharma, ini hasilnya akan membuat jumlah yang sangat banyak terpapar di kota Banjirmasin. Oleh karena itu kita melakukan upaya itu hari ini, paling tidak dengan melakukan penyemprotan ini, saya perintahkan juga teman-teman di BBBD setiap 2 hari sekali kita lakukan penyemprotan di kota Banjirmasin maupun di wilayah-wilayah yang melaksanakan PSBB atau di kabupaten kota lainnya, kita akan jadwalkan itu. Yang kedua, sebagaimana saya sampaikan kemarin, bahwa KIE juga kita harapkan, teman-teman yang bertugas melakukan penyemprotan hari ini juga kita harapkan sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena itu kita perlu membekali juga pemahaman-pemahaman ataupun informasi-informasi tentang apa yang harus kita lakukan terhadap penyebaran atau penangkalan terhadap penyebaran virus corona ini. Terus saudara, dengan semakin banyaknya yang ter, apa namanya, sudah reaktif, maka tentu ini menjadi keprihatinan bagi kita semua. Saya berharap masyarakat lebih memperhatikan ini, ini bukan soal 129 saja, tetapi akan menjadi sekitar 2.000 sekian. Jadi bukan hanya 129, karena berdasarkan rumah 2% itu akan menjadi 2.000 sekian. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus dipahami masyarakat. Karena itu sekali lagi, untuk menangkal itu, untuk mengantisipasi itu, masyarakat kita harapkan, kami harapkan, menjaga, memperhatikan, melaksanakan protokol yang sudah ada. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan bergeromol. Kalau tidak, perlu sekali, jangan keluar rumah. Nah, itu saya kira sudah cukup, kalau kita serentak kita lakukan, maka itu juga akan menghambat penyebarannya. Nah, saya kira dari saya itu, nanti akan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!